Tiga naga SAKT IJILIT 11 Tering, tering-tering Tanda petik Tanda kurang Jarum-jarum putih dilepas dengan tenaga luar biasa sehingga biarpun dapat ditangkis, jarum-jarum itu bukannya runtuh ke bawah, melainkan melesat ke samping dan melukai beberapa orang perwira. Terdengar seruan-seruan kesakitan dan tiba-tiba sekali sebatang jarum yang luar biasa cepatnya menyambar kerah leher tekpo tosu. Tsu ini masih mencoba untuk miringkan tubuh mengelak, akan tetapi jarum itu tetap saja mengenai pundaknya, tekpo tosu. Berteriak dan roboh tak sadarkan diri karena jarum itu menancap pada jalan darah di pundaknya. Menyaksikan kehebatan Niko itu dan kehebatan Tiong San Lokai yang menggerakkan tongkat bambunya secara berbarengan akan tetapi setiap kali tongkat bergerak, tentu sebatang senjata lawan terpental, semua pengeroyok menjadi gentar. Juga sepak terjang Beng Lian dan Ye Uteg dasyat sekali dan cukup membuat para penjaga kacau balau dan simpang siut. Tiong San Lokai menangkap dua orang penjaga dan menyeret mereka ke arah pintu gerbang, memaksa mereka untuk membukanya. Setelah pintu gerbang terbuka, dia berseru keras lari keluar Tuako, serahkan dia kepada Kukata Ye Uteg dan dia menggantikan Beng Hon untuk memanggul tubuh Bun Hong, sedangkan Beng Lin tanpa banyak cakap lagi lalu memondong tubuh Kui Eng yang telah terluka pahanya dan tidak dapat berlari cepat itu. Demikianlah, di bawah perlindungan Pek El Miko yang menyebar jarum-jarumnya, mereka keluar dari pintu gerbang itu dan berlari ke dalam hutan yang gelap. Para perwira dan penjaga tidak berani mengejar dan mereka terpaksa kembali untuk merawat kawan-kawan mereka yang terluka. Hati mereka mendongkol sekali, akan tetapi apa yang dipat mereka lakukan? Kakek dan nenek itu terlampau sakti bagi mereka dan Tek Potosu yang mereka andalkan itu telah pingsan. Sementara itu, Tiong San Lokai membawa orang-orang muda yang terluka itu ke sebuah kelenteng tua di dalam hutan dan Pek Indiko lalu merawat luka yang diderita oleh Kui Eng dan Beng Han. Ada pun keadaan Bun Han payah sekali dan ketika orang muda itu siuman dari pingsannya, dia hanya dapat merintih-rintih dan menangis. Bun Han merintih dan menangis bukan karena sakit, sama sekali bukan karena pantang bagi pendekar seperti dia merintih dan menangis karena nyeri. Akan tetapi, dia menangis karena teringat kepada istrinya. Dalam keadaan demang dia mengigau, memanggil, manggil nama istrinya meminta-minta ampun kepada Kim Bu E, bahkan minta ampun kepada Kui Eng dan Beng Han. Pek Indiko yang mengerti tentang ilmu pengobatan, hanya menggeleng kepala saja melihat keadaan Bun Han karena dia tahu bahwa luka-luka di tubuh orang muda itu terlalu berat untuk dapat disembuhkan. Beng Han memegang tangan sutenya dan tak dapat ditahankannya lagi air matanya menetes turun karena dia pun maklum akan keadaan sutenya itu. Juga Kui Eng menangis sambil menggunakan saput tangannya yang telah dibasai untuk mengusap dari Bun Han yang panas sekali. Beng Lian dan Ye Uteg memandang dengan penuh keharuan sambil menjaga agar api unggung di dalam kelenteng yang mereka nyalakan itu tidak menjadi padam, dan juga mereka berdua dengan waspada menjaga kalau-kalau datang musuh di tempat sunyi itu. Su Heng, Su Heng, Bun Han menggerak-gerakan kepalanya ke kanan-kiri dengan gelisah, mencari-cari. Beng Han menekan pergelangan tangan sutenya. Aku berada di sini, sute, katanya dengan suara parau. Agaknya sapu tangan basah yang dingin dan yang digosok-gosokkan pada dahinya oleh Kui Eng itu agak menyadarkan pikirannya yang kacau karena demam, dan kini Bun Han memandang kepada Beng Han dengan mati sayu lalu tangannya merabah-rabah dan mencengkeram tangan Su Hengnya. Su Heng, Su Heng, kau... Kau, maafkan aku, sute, tidak ada sesuatu yang harus dimaafkan antara kita. Engkau adalah suteku yang baik, jawab Beng Han. Su Heng, sampaikan permohonan ampunku kepada Su Hu. Beng Han hanya mengangguk dan menahan jatuhnya air matanya yang sudah mulai memenuhi kelopak matanya lagi. Bun Han menoleh dan memandang kepada semuanya yang masih mengelus-elus dahinya dengan sapu tangan. Su Heng, kau ampunkan aku, yang mendengar bisikan seperti seorang anak kecil minta dikasihani itu, Kui Eng mengguguk dan air matanya bersucuran membasai mukanya. Ji Su Heng, kau tidak bersalah, kau kuatkanlah badanmu, Ji Su Heng, tenangkanlah pikiranmu, Bun Han mencoba tersenyum, senyum pucat yang mengharukan. Kau selalu menasehatiku, Sumoy, kau, kau terlalu mulia, hanya Su Heng saja yang pantas, kalian berdua harus berjanji kalian rawatlah baik-baik anakku Sian Lun. Su Heng, Sumoy, tiba-tiba Kui Eng menjerit nyaring karena dia melihat betapa tiba-tiba leher Bun Han menjadi lemas dan napasnya terhenti. Kui Eng menangis dengan hati hancur, memeluki tubuh Ji, Su Hengnya. Semenjak kecil, dia menganggap Bun Han dan Beng Hon berdua sajalah orang-orang yang paling dekat dengannya, yang selalu membela dan menolongnya. Mereka menjadi besar di satu tempat, senasib sependeritaan, dan dia menganggap mereka sebagai orang-orang yang paling terkasih. Beng Hon juga mencucurkan air mati sambil memeluk tubuh sutenya sehingga semua orang merasa terharu. Beng Lian memeluk kakaknya dan menghibur sambil menangis pula. Pemandangan yang nampak di bawah sinar api unggon yang selam muram itu sungguh amat menyedihkan dan mengharukan. Seorang di antara tiga pendekar muda yang gagah perkasa, seekor di antara tiga naga sakti yang mengamuk di kota raja dan menggemparkan seluruh penduduk bahkan membuat kaisar menggigil karena khawatir. Itu, akhirnya menemui ajalnya dalam keadaan yang amat menyedihkan. Louisian Lojin menarik napas panjang. Sejak tadi dia diam saja mendengarkan penuturan dua orang muridnya, Beng Hon dan Kui Eng tentang keadaan dan kematian Bun Hong. Setelah menarik napas panjang dia berkata, hidup dalam kekerasan dan mati dalam kekerasan pula. Itulah agaknya nasib orang-orang yang menamakan dirinya pendekar. Ah, sudahlah Bun Hong tewas dalam keadaan seperti yang dikehendakinya, dalam keadaan gagah dan pada akhir hayatnya dia telah insyaf akan kesesatannya, maka kematiannya tidaklah terlalu mengecewakan. Kalian telah cukup menderita sejak kalian masih kecil dan sekarang kalian telah dapat bertemu kembali dengan orang tua kalian sudah sepatutnya kalian hidup bersama mereka dan membalas budi mereka dengan perawatan yang layak sebagaimana mestinya dilakukan oleh anak-anak yang berbakti. Kalian berdua telah dewasa dan sudah sepatutnya pula mendirikan rumah tangga. Tentang perjodohan aku sebagai guru hanya ikut mendoakan saja, segala keputusannya terserah kepada ibu kalian dan kepada kalian sendiri, demikianlah, setelah menerima banyak petuah dan nasihat dari suhu mereka yang sudah tua, Bang Hon dan Kui Eng lalu kembali ke rumah ibu masing-masing. Bang Hon tinggal di dekat kuil Kuan Im Byo sedangkan Kui Eng ikut bersama ibunya di Kiciu. Bang Hon terpaksa harus mengalah dan membiarkan Kui Eng yang merawat Sian Lun, putra Bun Hang yang sudah yatim piatu. Akan tetapi, sering sekali Bang Hon datang mengunjungi semuanya itu dan kasih sayangnya terhadap Sian Lun membuat anak itu suka sekali kepadanya dan tiap kali dia datang, anak itu tentu segera dipondongnya dan diajaknya bermain main. Atas nasihat dari Pek Iniko, semenjak peristiwa di Kota Raja, Bang Hon, Kui Eng, Ye Uteg dan Beng Lian dilarang untuk mencari perkara dilarang untuk menonjolkan kepandayan mereka karena tentu hal ini akan menarik perhatian dan wajah mereka telah dikenal oleh para perwira di Kota Raja. Mereka diharuskan menyembunyikan nama dan kepandayan mereka dan biarpun di dalam hati mereka, empat orang muda itu merasa penasaran, namun mereka juga maklum bahwa hanya dengan tenaga mereka saja, tidak akan mungkin mereka menentang para pejabat tinggi di Kota Raja itu dengan kekerasan. Para pejabat tinggi itu mengandalkan kekuatan pasukan besar, maka apa artinya penentangan beberapa gelintir orang saja, sungguh pun para penentang memiliki kepandayan hebat. Seng waktu berjalan dengan amat pesatnya dan dua tahun kemudian, pada suatu hari, serombongan orang menuju ke Kiciu dan mereka ini adalah Pek Iniko, Sok Tian Niko Wibu Beng Hon, Beng Hon sendiri, Beng Lin dan Ye Uteg. Mereka pergi ke Kiciu untuk berkunjung kepada Kui Eng dan Sian Lun ketika rombongan ini tiba di depan rumah Bupok Seng, yaitu ayah Tiri Kui Eng, kebetulan sekali Kui Eng dan ibunya sedang duduk di ruangan depan bersama Sian Lun yang bermain-main di atas lantai. Ketika anak ini melihat Beng Hon datang, dia segera berdiri dan berlari-lari menyambut dengan kedua lengan dibuka sambil berseru girang, Ayah. Ayah datang semua orang tersenyum melihat betapa ayah ini memeluk dan memondong anak itu. Memang, semenjak dapat berkata-kata, Sian Lun menyebut ayah kepada Beng Hon dan ibu kepada Kui Eng. Hal ini terjadi dengan sewajarnya, bukan karena disuruh orang, karena anak ini menganggap mereka Berdua sebagai orang-orang yang paling baik dan bersikap paling manis terhadap dirinya. Sedangkan Kui Eng dan Beng Hon juga tidak mau membiarkan anak itu mengerti bahwa dia telah yatim piatu dan bahwa mereka itu bukan ayah bundanya. Nyonya Bu dan Kui Eng menyambut para tamu dengan girang. S.W. Ilan, adik Tiri Kui Eng, dan ayahnya juga segera muncul dan menyambut dengan penuh keramahan. Bu Pok Seng, bekas kepala perampok yang kini menjadi suami ibu Kui Eng, ternyata telah dapat merobah jalan hidupnya dan kini menjadi seorang pedagang yang hidup terhormat dan baik, apalagi karena dia merasa jerih kepada anak tirinya, Kui Eng yang menjadi seorang pendekar wanita penentang kejahatan itu. S.W. Tian Niko bercakap-cakap dengan Pek Niko dan Bu Pok Seng bersama istrinya. Orang-orang muda yang memiliki selera lain telah memisahkan diri, dan bersama Sian Lun mereka telah pergi ke dalam taman. Memperoleh kesempatan ini, S.W. Tian Niko lalu berkata dengan nada suara duka, sungguh sukar sekali mengurus Beng Hon. Telah peni bujuk-bujuk agar supaya dia suka mencari jodoh, akan tetapi dia selalu menolaknya. Padahal, adiknya, Beng Lian tidak mau melangsungkan pernikahannya sebelum melihat kakaknya menikah lebih dulu. Coba saja pikir, Beng Lian sudah bertunangan lebih dari 3 tahun, dan masih saja dia harus menunggu KMK-nya yang masih tidak ketentuan itu. Ayah peni benar-benar menjadi bingung, Niko itu menarik napas panjang. Ah, hal itu sama benar dengan pengalaman kami di sini. Saya pun merasa bingung karena Kwi Eng tidak mau menerima pinangan yang banyak datang. Dia selalu menolak dengan keras, bahkan marah-marah kalau kami menyinggung soal perjodohannya, katanya Nyo Nyabu sambil mengerutkan alisnya seperti juga halnya dengan Beng Lian, anakku S.W. Ilan Yang. Sudah bertunangan selama hampir 3 tahun itu pun tidak mau melangsungkan pernikahannya Sebelum mencingnya menikah mendengar ucapan dua orang ibu yang bingung menghadapi kekerasan hati anak mereka. Pek, Niko tersenyum, kemudian dia berkata dengan suaranya yang halus dan tenang, kalau begitu, mengapa tidak dijodohkan saja kedua orang muda yang keras kepala itu? Mendengar ucapan ini, S.W. Tia Niko dan Nyonya Bupok seng saling pandang dengan metel, terbelalak, lalu berseri dan mulut mereka tersenyum, penuh arti. Mengapa tidak kata mereka hampir berbareng sehingga Pek, Niko bertepuk tangan dengan girang? Omi Tawut, Kuan Impo wasat sungguh mulia dan maha pengasih. Sudah setua ini Pini masih mendapat kehormatan untuk menjadi comblang. Serahkan saja hal ini kepada Pini dan kalau usaha Pini menjadi comblang ini berhasil, biarlah Pini kelak melanggar pantangan dan melakukan dosa besar untuk menunjukkan kegirangan Pini dengan membasahi bibirku ini dengan arak pengantin. Semua orang tersenyum gembira melihat kejenakaan Niko tua itu, dan semua orang, termasuk juga Bupok seng, mengharapkan agar niat mereka yang baik itu akan berhasil, yaitu menjodohkan anak tirinya Kui Eng dengan Gang Beng Han. Sementara itu, di dalam taman, Beng Han dan Kui Eng bermain-main dengan Sian Lun SW Ilan telah meninggalkan mereka, sedangkan Beng Lian dan Ye Uteg yang tadinya juga duduk di situ bercakap-cakap dengan mereka, kini telah meninggalkan taman itu untuk pergi berjalan-jalan berdua saja melihat-lihat pemandangan kota Kicu, bergembira seperti layaknya sepasang orang muda yang sedang bertunangan. Su Heng, Sian Lun suka sekali padamu, kata Kui Eng dengan wajah berseri melihat Beng Han yang memondong Sian Lun berusaha menangkap kupu-kupu yang terbang di atas kembang-kembang. Beng Han hanya balas memandang sambil tersenyum. Dia berkata kepada Sian Lun, kupu-kupunya tidak bisa ditangkap, terlalu gesit, padahal dia tidak mau menangkap kupu-kupu itu karena kasihan. Sian Lun merengik dan merosot turun dari pondungan Beng Han. Tangkaplah, ayah, tangkaplah kupu-kupu itu untukku jangan, Sian Lun, nanti dia mati, kasihan, kata Beng Han. Sian Lun bersungut-sungut dan berlari menghampiri Kui Eng. Ibu, ayah nakal, ibu harus pukul padanya katanya dengan sikap manja dan menudingkan telunjuknya ke arah Beng Han. Kusah, jangan nakal, Sian Lun kata Kui Eng. Akan tetapi anak itu menangis dan mendesak agar ibunya memukul ayahnya yang nakal itu. Kui Eng dan Beng Han saling memandang, teringat akan mendiang tan Bun Han yang keras kepala dan nakal. Anak ini wataknya seperti Bun Han. Baiklah, kupukul dia, akan tetapi kalau kau yang nakal, kau pun akan kupukul. Akhirnya Kui Eng mengalah dan menghampiri Beng Han, mengangkat tangan dan pura-pura memukul bahu pemuda itu. Beng Han yang hendak menggoda Sian Lun, pura-pura mengadu dan menutupi muka dengan kedua tangannya dan membuat suara seperti orang sedang menangis. Terbelalak mati Sian Lun memandang ayahnya dan dia lalu menghampiri Beng Han yang duduk di atas rumput sambil berlari, memeluk ayahnya dan bertanya, Ayah, kau sakit dipukul ibu. Kemudian, anak itu memandang kepada ibunya dan berkata, Ibu, kau nakal, kenapa kau pukul ayah sampai kesakitan eh? Bukankah kau yang menyuruhku tadi kata Kui Eng sambil tersenyum? Ya, akan tetapi jangan keras-keras memukulnya Beng Han tak dapat menahan gelak tawanya dan juga Kui Eng tertawa gelis sehingga Sian Lun memandang heran sekali kepada mereka. Bukan main senang dan bahagianya rasa hati Kui Eng dan Beng Han pada saat itu dan ketika mereka saling memandang, tiba-tiba suara ketawa mereka berhenti dan dua pasang metu itu bertemu, saling pandang, dan bertaut melekat seperti terkena pesona. Hati mereka masing-masing berbisik dalam lagu yang sama dan suara yang sama pula, alangkah akan bahagianya kalau kita bertiga dapat berkumpul, merupakan satu rumah tangga yang tidak terpisah-pisah lagi, hati kedua orang muda ini telah terbuka dan keduanya telah siap sedia mengangguk dan menyatakan setuju, hanya menanti datangnya sebuah tangan yang akan diulurkan dan akan mempertemukan kedua hati itu. Dan tangan ini pun telah mendekat tanpa mereka ketahui yaitu tangan Pek Iniko yang hendak renang angkat diri sendiri menjadi comblang. Kebahagiaan telah berada di ambang pintu bagi mereka tanpa mereka ketahui. Ketika terdengar suara tertawa dan tepuk tangan Pek Iniko yang bergirang hati itu dari dalam rumah, barulah mereka berdua sadar bahwa semenjak tadi mereka telah saling pandang bagaikan terkena pesona sihir sehingga kini keduanya cepat menundukkan muka dengan malu-malu sehingga seluruh muka mereka renang jadi merah dan jantung mereka berdebar aneh. Sumoy, suara Benghon menggetar dan tanpa mengangkat mukanya pemuda itu membelai kepala Sian Lun, anak ini seperti anakku sendiri. Demikian pun perasaan hatiku, Su Heng, keduanya tidak dapat mengeluarkan kata-kata lagi sampai munculnya Pek Iniko dengan wajah berseri-seri. Nikou itu dengan suara halus dan wajah berseri mengulurkan tali pengikat hati mereka berdua. Mendengar perkataan Pek Iniko yang menyampaikan pinangan dan usul perjodohan dari ibu masing-masing. Kui Eng lalu berlari masuk ke dalam kamarnya, membanting tubuhnya di atas pembaringannya sambil menangis karena, girang. Beberapa pekan kemudian, secara berturut-turut terjadilah peristiwa yang amat mengembirakan. Tiga pasang pengantin dipertemukan secara berturut-turut dengan penuh kebahagiaan, Mereka itu adalah pasangan antara Gan Beng Hon dengan Rikui Eng, Yak Pihie Utek dengan Gan Beng Lian, dan Ang Min Tek dengan Bu Eswe Ilan. Ketika mereka bertemu sebagai sepasang pengantin, sebagai suami istri, Kui Eng dan Beng Hon teringat kepada Bun Hang dan mereka menitikan air mata. Kalau ada Bun Hang yang menyaksikan mereka menjadi pengantin tentu mereka akan lebih berbahagia lagi. Ketiga, ekor naga sakti hanya tinggal dua ekor saja, dan yang dua ekor ini pun tidak berdaya menghadapi kekacauan yang terjadi di mana-mana. Akan tetapi, kedua orang pendekar yang tadinya adalah Suheng dan Sumoy, dan kini telah menjadi suami istri itu, segera tenggeiam ke dalam mayunan gelombang asmara dan bulan madu yang membuat mereka lupa bahwa keadaan di dunia masih jauh daripada baik, bahwa kehidupan rakyat masih terus dalam keadaan terhimpit dan tercekik. O, BDWKZ 234 O, pejabat-pejabat tinggi dan pembesar-pembesar yang hanya berusaha membesarkan perut dan kekayaan pribadinya masih bersimaharajalila dan kaisar makin lemah seperti boneka saja. Kelaliman terjadi di mana-mana dan bahkan kini orang-orang dari dunia sesat melihat kesempatan yang amat baik sekali, yaitu selagi pemerintah berada dalam keadaan lemah mereka bangkit, dan bermunculah tokoh-tokoh sesat yang tadinya bersembunyi, karena selama pemerintah kuat tentu saja takut untuk beroperasi. Akan tetapi kini, melihat pemerintah amat lemah bahkan orang-orang yang berkedudukan tinggi menentang para pendekar yang membela rakyat, maka kesempatan baik ini dipergunakan oleh kaum sesat atau golongan hitam untuk mendekati para pembesar korup dan untuk bersekutu dengan mereka dalam usaha mereka mengejar kesenangan sepuas-puasnya selagi masih ada kesempatan. Melihat keadaan seperti itu, para pendekar seperti Gan Benghon, Kui Eng dan yang lain-lain makin berduka dan tidak berdaya. Di dalam hati mereka, para pendekar ini tentu saja merasa penasaran melihat kesengsaraan rakyat namun mereka tidak berdaya. Baru saja terjadi pemberontakan anlusan yang disambung serangkaian pemberontakan lagi. Baru saja pemberontakan tertindas, padahal pemberontakan mendatangkan perang saudara yang amat mengerikan mereka, kaum pendekar, tidak sudi memberontak seperti yang dilakukan oleh anlusan. Mereka hanya menentang kejahatan secara perorangan, akan tetapi setelah kini yang paling jahat atau yang menjadi sumber kejahatan adalah pembesar-pembesar yang berkedudukan tinggi, tentu saja para pendekar ini menjadi tidak berdaya. Menentang kejahatan adalah kewajiban pendekar, akan tetapi kalau yang jahat itu para pembesar, maka kalau mereka menentang, berarti neraka itu menentang para pembesar dan hal ini tentu amat berbahaya karena para pembesar itu bersembunyi di belakang kedudukan dan kekuasaan mereka sehingga setiap penentang akan dicap pemberontak. Siapa saja yang menentang tindakan sewenang-wenang seorang pembesar menentang kejahatan pribadi pembesar tentu akan dicap sebagai pemberontak yang menentang pemerintah. Hal seperti ini telah sedang dan akan selalu terjadi di bagian manapun di dunia ini dan memang sungguh amat menyedihkan. Hukum rimba selalu berkuasa semenjak zaman batu sampai zaman sekarang. Siapa kuat dia menang dan siapa menang dia berkuasa dan siapa berkuasa dia pasti benar atau dibenarkan. Dan selama terdapat hukum rimba seperti ini, sudah pasti akan muncul golongan, golongan yang saling bertentangan. Golongan putih yang menentang kelaliman dan golongan hitam yang membonceng kelaliman untuk menyenangkan dirinya. Dan pertentangan di mana-mana. Dan permusuhan di mana-mana. Din perang tak mungkin terlakan lagi. Setahun telah lewat semenjak Gan Benghon merayakan pernikahannya dengan Kui Eng. Bulan-bulan renadu mereka nikmati semenjak mereka menikah dan mereka tinggal di Chinan sebagai suami istri yang rukun dan kelihatannya berbahagia akan. Tetapi, Benghon dapat menyelami jiwa istrinya dan dilubuk hatinya dia maklum bahwa cinta kasih istrinya kepadanya adalah cinta kasih pulasan belaka. Sungguh pun istrinya selalu bersikap baik kepadanya. Sering kali istrinya termenung dan memaksa datangnya senyum kalau dia muncul. Dia tahu bahwa dahulu, istrinya ini sudah agak condong kepada Bun Hong. Kemudian dia telah mengetahui pula bahwa istrinya pernah tergila-gila dan jatuh cinta kepada Ang Min Teg yang kini menjadi Mo Lee Hu, adik ipar, mereka. Akan tetapi, Gan Benghon adalah seorang pendekar yang bijaksana dan dia tidak menderita karenanya. Tidak, cinta kasihnya terhadap istrinya adalah murni dan dia hanya mementingkan kebahagiaan orang yang dicintainya, bukan kesenangan dirinya sendiri. Betapapun juga, Benghon merasa berbahagia sekali karena dari pernikahan itu, istrinya telah mengandung dan sekarang, setahun kemudian, istrinya telah mengandung sembilan bulan akan tetapi, disamping kebahagiaannya, dia juga merasa gelisah sekali. Kedelisahan seorang calon ayah yang menantikan lahirnya anak yang pertama. Semenjak siang tadi, dia telah seperti tersiksa hatinya mendengarkan keluhan dan rintihan istrinya dari dalam kamar. Dia tidak diperkenankan masuk, harus menanti di luar dan istrinya hanya ditemani oleh seorang bidan dan dua orang pembantunya. Keluhan dan rintihan yang terdengar dari jendela kamar itu seperti menyayat hatinya, membuat dia merasa amat iba kepada wanita yang dicintanya itu. Setelah senja lewat dia tidak dapat menahan kegelisahannya lagi dan pergilah dia ke lian butia di sebelah belakang rumah. Akan tetapi kemanapun dia pergi, rintihan istrinya selalu mengikutinya dan betapapun dia menutupi kedua telinganya, masih saja dia mendengar keluh kesah itu. Maka dia lalu berlatih silat di lian butia, ruangan berlatih silat, itu. Makin hebat istrinya merintih, makin hebat pula dia menggerakkan kaki tangannya memukul dan menendang untuk menekan kegelisahan hatinya. Beng Hon bersilat seorang diri seperti orang gila. Dia telah berkeringat, akan. Tetapi dia tidak mau berhenti. Dia hendak mengimbangi penderitaan istrinya dengan bersilat dan dia tidak akan berhenti sebelum istrinya melahirkan. Airh, pendekar perkasa gan Beng Hon, ilmu silatmu sungguh hebat, akan tetapi mengapa, engkau menyiksa diri dengan berlatih mati-matian seperti ini? Beng Hon terkejut mendengar suara halus itu dan cepat dia menghentikan gerakan silatnya dan menoleh. Makin heran dan kaget hatinya ketika dia melihat bahwa yang menegurnya itu adalah seorang wanita yang amat cantik jelita. Seorang darah yang usianya tidak akan lebih dari 20 tahun, wajahnya cantik manis dengan kulit yang halus putih, sepasang matanya lincah jenaka dan bibirnya tersenyum manis penuh daya pikat, tubuhnya padat dan tinggangnya ramping. Pakainya yang terbuat dari sutra halus berwarna putih itu membayangkan bentuk tubuhnya yang indah. Beng Hon tidak melihat wanita ini sebagai seorang ahli silat, tidak melihat dia membawa senjata, akan tetapi kehadirannya yang amat luar biasa, tanpa didengarnya sama sekali itu, menimbulkan kecurigaannya. Dia tidak mengenal darah ini. Ataukah dia ini seorang di antara pembantu bidan? Bah, bagaimana dengan istriku? Dia bertanya gagap karena menyangka bahwa pembantu bidan yang cantik ini tentu datang untuk mengabari tentang istrinya, sungguhpun ucapannya tadi memang aneh sekali. Darah itu tersenyum lebar dan nampaklah deretan gigi yang putih bersih mengkilap hai hai hik, kentai hiap, tenang dan sabarlah istrimu ku dengar sedang berjuang melahirkan, engkau seorang pendekar gagah mengapa begini gugup dan gelisah kini yakinlah Beng Hon bahwa wanita iri bukan pembantu bidan, maka dia memandang tajam dan sikapnya serius. Siapakah Nona? Tanda petik. Namaku? Namaku Siow Kim, Bu Siow Kim, jawab wanita itu sambil tersenyum dan mengerling tajam. Beng Hon mengerutkan alisnya. Dia tidak pernah mengenal nama itu, akan tetapi bagaimana wanita ini dapat memasuki Lian Butia begitu saja dan bagaimana dapat mengenal namanya? Aku, aku tidak mengenal Nona. Kembali wanita cantik itu tersenyum dan wajahnya kelihatan masih muda remaja sekali kalau dia tersenyum, akan tetapi pandang matanya yang memiliki kegenitan khas itu membayangkan bahwa dia telah matang. Akan tetapi aku mengenalmu, Gan Pai Hiap. Siapakah yang tidak mengenalkan Beng Hon, Kui Eng yang sekarang menjadi istrimu, yang bersama Mendiang Tan Bun Hang merupakan tiga naga sakti yang pernah menggemparkan kota raja bukan main kagetnya rasa hati Beng Hon. Celaka, wanita ini tentu seorang matemata pemerintah. Akan celakalah sekeluarganya setelah rahasia itu diketahui orang. Apa, apa maksudmu, apa kehendakmu datang ke sini? Dia bertanya dan mukanya menjadi pucat. Gan Pai Hiap, jangan terkejut. Aku bukanlah seorang musuh, sebaliknya malah aku datang sebagai seorang sahabat baik sekali. Kebetulan tadi aku lewat di atas rumah ini dan aku mendengar suara angin pukulan-pukulanmu yang dasyat, Maka aku mengintai. Melihat engkau berlatih silat selagi istrimu hendak melahirkan, aku kagum dan aku turun. Kemudian teringatlah aku akan berita yang disampaikan anak buahku bahwa di kota ini tinggal pendekar Gan Beng Hon dan istrinya pendekar wanita Kui Eng, Maka mudahlah bagiku untuk mengenalmu. Aku amat kagum kepadamu dan aku ingin mempererat perkenalan ini, Tai Hiap. Beng Hon makin terkejut. Wanita cantik ini sungguh aneh, dapat mengetahui segala galanya, mengetahui sepak terjangnya beberapa tahun yang lalu di kota Raja. Siapakah Nona? Siapa pula anak buah Nona itu Hai Hik? Bibir yang merah itu mereka dan kembali nampak gigi putih mengkilat. Sudah kukatakan bahwa nama kubu siyao kim, dan aku adalah kau cu, guru agama, dari im yang kau, sepasang mata pendekar itu terbelalak. Tentu saja dia sudah mendengar nama im yang kau yang amat terkenal, tidak kalah terkenalnya dibandingkan dengan pekelian kau dan perkumpulan lain. Dan yang berdiri di depannya ini adalah kau cu-nya. Cepat dia menjurah kepada wanita itu. Ah, kiranya im yang kau cu. Harap maafkan kalau aku bersikap kurang hormat karena tidak mengenal kau cu. Setelah kau cu sudi mengunjungi kami, silakan duduk di ruangan tamu. Husah, mengapa begini sungkan teh hiap? Aku datang karena tertarik oleh ilmu silatmu, dan ketika melihat engkau bersilat melihat tubuhmu yang berkeringat, aku makin tertarik dan aku datang sebagai sahabat baik, baik sekali, akrab sekali, bukan sebagai tamu yang ingin disambut dengan segala penghormatan kaku dan palsu. Marilah kita bicara di dalam taman, kulihat taman bungamu di belakang indah sekali, wanita itu mengulurkan lengan hendak menggandeng tangan Beng Han. Tentu saja Beng Han terkejut bukan main dan cepat dia menarik tangannya, mengelak seperti melihat ular mematuknya. Dia mengangkat muka memandang dengan alis berkerut dan mukanya berubah merah, matanya memandang tajam. Im yang kau cu dia berkata, suaranya keren penuh teguran. Apakah artinya sikapmu yang tidak semestinya ini? Wanita itu mengangkat kedua alisnya, menggerakkan biji matanya dan mulutnya masih tersenyum. Ayuh, engkau yang sudah hampir menjadi seorang ayah ini, masih begitu hijau dan bodohkah sehingga tidak mengerti maksud hatiku, tehap? Begitu melihatmu, melihat engkau bersilat, melihat tubuh dan wajahmu, engkau seperti seekor naga sakti, engkau seorang laki-laki jantan, seperti seekor singa muda? Begitu kokoh kuat, begitu hebat. Begitu melihatmu, aku telah jatuh hati, tehap. Aku suka sekali padamu dan aku ingin menjadi kekasihmu semalam ini, kalau dia mendengar ada kilat menyambar kepalanya, belum tentu Beng Hong akan menjadi kaget seperti ketika mendengar ucapan ini. Matanya terbelalak, mukanya menjadi merah sekali dan dia menjadi marah bukan men, im yang kau wacu. Kalau benar engkau kau wacu dari im yang kau, tak kusangka engkau, si orang wanita yang begini muda, apalagi kalau benar engkau menjadi ketua im yang kau dapat mengeluarkan ucapan yang tidak senonoh dan cabul itu hehek. Tidak senonoh? Cabul? Gantai hiap, Gantoko, aku seorang wanita dan melihat engkau seorang pria, aku tertarik dan suka, aku ingin menjadi kekasihmu malam ini apakah itu tidak senonoh dan cabul cukup. Harap kau pergi dan tinggalkan rumah ini, jangan membuat kacau di sini, Beng Hong membentak. Aku tidak akan pergi sebelum engkau memenuhi permintaanku, Gantoko. Aku benar-benar telah jatuh hati kepadamu dan engkau harus menjadi kekasihku malam ini perempuan tak tahu malu. Kau kira aku gantenghon orang macam apa? Lekas pergi, aku masih sungkan untuk menggunakan kekerasan dan bersikap kasar terhadap seorang wanita kau? Bersikap kasar kepadaku? Menggunakan kekerasan? Hei hei, Gantoko, aku memang paling suka kepada laki-laki yang kasar dan keras, aku muak dengan yang halus dan yang lemah. Cobalah engkau bersikap kasar, sampai di mana kekerasanmu ucapan yang mengandung maksud-maksud cabul itu makin memarahkan hati Beng Hong. Pergilah, ataukah aku harus menyerangmu? Dan, menyerekmu keluar bentaknya. Hei hei, tidak akan begitu mudah, Gan Beng Hong sudah habis kesabaran Beng Hong dan cepat dia menerjang dengan pukulan tangan kanan ke arah muka wanita itu. Wuuut, pukulan tangan yang di kepal itu keras bukan main. Batu pun akan hancur terkena pukulan itu. Akan tetapi wanita cantik itu bahkan menjulurkan mukanya yang cantik, sama sekali tidak menangkis atau mengelak, bibirnya tersenyum manis. Gan Beng Hong adalah seorang pendekar besar dan budiman. Mana mungkin dia tega mempergunakan pukulannya yang amat kuat itu untuk menghantam wajah yang demikian cantik manis, yang berkulit demikian putih halus? Tentu akan remuk muka itu terkena pukulannya dan bukan main terkejutnya melihat wanita itu sama sekali tidak mengelak atau menangkis. Maka ketika pukulannya sudah hampir mengenai wajah itu, kurang beberapa senti lagi, dia cepat menahan dan menarik kembali pukulannya. Wanita cantik itu tertawa. Hai, hik, sudah ku duga. Mana kau tega memukul aku, teh hiap. Daripada kita bermusuhan, bukanlah lebih baik kita bercintaan perempuan cabul tak tahu malu Beng Hong membentak dan kini dia benar-benar menyerang. Istrinya sedang mati-matian berjuang untuk melahirkan dan dia diboda oleh wanita jalang ini. Akan tetapi, pukulannya yang ditujukan ke arah leher wanita itu, dengan mudah saja dapat dilakan oleh Bu Siao. Kim atau Im yang kau cu itu. Dengan hanya miringkan tubuhnya sambil terkekeh genit, pukulan itu luput. Beng Hong maklum bahwa wanita ini sesungguhnya memiliki kepandayan, maka dia lalu menerjang terus dengan hebatnya. Betapa terkejut hatinya ketika dia melihat bahwa semua serangannya itu dapat dihindarkan dengan amat mudahnya oleh wanita itu. Dia mulai merasa penasaran dan cepat dia mainkan ilmu silatnya yang diandalkan, yaitu Kwe Iho Akun. Ilmu ini adalah ciptaan dari gurunya Louisian Lojin, merupakan ilmu silat yang dapat dimainkan dengan tangan kosong maupun dengan pedang. Bukan main hebatnya gerakan Beng Hong, dan setiap pukulan kini dilakukannya dengan pengorahan tenaga Sinkang karena dia sudah marah sekali. Akan tetapi sungguh mengejutkan, semua pukulan itu tetap saja tidak pernah dapat menyentuh tubuh ketua Im yang kau. Tubuh wanita itu berkelebatan seolah-olah dapat terbang saja, demikian ringannya sehingga semua pukulan dan tendangan Beng Hong dapat dihalaunya dengan mudah sambil terkempeh-kekeh. Hai Hik, Gan, Tai Hiap, dalam ilmu silat engkau masih harus belajar seratus tahun lagi untuk dapat mengalahkan aku. Akan tetapi, tanpa ilmu silat, dengan sikap kasih sayang, aku akan menyerah kepadamu makin marahlah Beng Hong. Dia tidak membawa pedangnya, kalau dia membawa senjata itu, tentu dia akan memergunakannya untuk menghadapi lawan yang tangguh ini. Agaknya pikiran ini dapat diketahui oleh Im yang kau cu karena tiba-tiba wanita ini meloncat ke belakang dan menudin ke arah rak senjata di mana tei dapat berbagai senjata yang dipergunakan untuk latihan oleh suami istri pendekar itu. Kau masih penasaran? Nah, kau pilihlah senjatamu, Geng Beng Han. Beng Han yang sudah marah itu lalu meloncat ke sudut, menyambar sebatang pedang dan dia lalu menerjang lagi, tidak memperdulikan lagi bahwa lawannya adalah seorang darah yang muda dan cantik jelita, tidak bersenjata pula. Akan tetapi, Beng Han belum mengenal betul siapa wanita ini. Im yang kau cu Bu Xiao Kim ini berjuluk Kim Sim Nyo Chu. Dia adalah putri tunggal dari Kok Beng Tian Chu, tokoh besar yang menjadi ketua Im yang pai di Taihaung San. Kalau Kok Beng Tian Chu ini sudah merupakan tokoh besar di dunia persilatan, ditakuti baik oleh golongan putih maupun hitam, maka puterinya ini sebagai ketua agama, bahkan memiliki kepandayan yang lebih hebat lagi. Dan sesuai dengan kebiasaan dari agama yang dianutnya, ayah dan anak ini tidak pantang melakukan perjinaan asalkan tidak melakukan pemaksaan atau perkosaan. Sudah lama sekali Im yang pai dan agamanya yaitu Im yang kau, tidak pernah keluar dari sarang, akan tetapi semenjak dalam negeri terjadi kekacauan, kini seperti juga golongan-golongan lain, Im yang kau mulai memperlihatkan giginya dan ketua dari LM yang kau ini pun mulai berani memperlihatkan pengaruh dan kepandainya. Memang pada hari itu dia kebetulan berada di Chin An dan sebagai seorang tokoh Kang O terkemuka, Im yang kau cu mendengar pula tentang pendekar Gan Beng Hon yang tinggal di kota ini. Sudah lama dia kagum mendengar sepak terjang dari pendekar itu, maka sore hari itu dia sengaja singgah secara diam-diam. Ketika dia mengintai dan melihat pendekar itu tengah berlatih silat, seketika dia jatuh hati. Kini, dengan pedang di tangan, Beng Hon mengamuk seperti seekor naga. Akan tetapi, kalau dia boleh diumpamakan seekor naga, Im yang kau cu adalah seperti segumpal awan yang bergerak ke sana sini, sama sekali tidak dapat diterkam oleh naga itu. Kini nampak sinar hitam bergulung-gulung dengan cepat dan kemanapun sinar pedang Beng Hon menyambar, selalu bertemu dengan gulungan sinar hitam ini dan membalik. Beng Hon terkejut bukan main sinar hitam itu hanya sehelai sabuk hitam yang tadi membelit ikat pinggang yang ramping itu, dan bagaimana sehelai sabuk sutra hitam dapat menahan pedangnya? Hal ini membuktikan bahwa sin kang dari darah cantik ini benar, benar amat kuatnya. Gankoko, daripada kita berkelahi, bukankah lebih baik kita bercinta keparat? Lebih baik aku mampus bentak Beng Hon dengan kemarahan meluap dan kini dia menggerakkan pedangnya makin hebat lagi. Dia sudah lupakan keadaan istrinya dan karena maklum bahwa yang dihadapinya adalah seorang wanita yang benar-benar lihai, bahkan jauh lebih lihai dari semua lawan yang pernah dihadapinya, termasuk Tek Potosu, maka dia bersilat dengan hati-hati sekali. Hei hei, biar gurumu sendiri belum tentu akan dapat mengalahkan aku, Gankoko. Nah, kalau begitu rebahlah kau tiba-tiba nampak sinar merah ketika wanita itu mengebutkan sehelai sapu tangan merah yang entah kapan diambilnya. Uap merah mengebul dari sapu tangan itu. Beng Hon mencium bau yang harum dan kepalanya seketika menjadi pening. Gerakannya menjadi kacau dan dia terhuyung. Sebelum dia dapat memulihkan kesadarannya ujung sabuk sutra hitam itu telah menotok beberapa jalan darahnya dan robohlah pendekar ini, terguling dan tentu akan terbanting kalau saja wanita itu tidak cepat merangkulnya. Beng Hon rebah dalam keadaan lumpuh kaki tangannya. Im yang kau wacu melibatkan lagi sabuk hitamnya diinggang dan menyimpan kembali sapu tangan merahnya. Lalu dia berlutut di dekat tubuh Beng Hon, menggunakan jari-jari tangannya membelai dagu dan pipi pria itu. Bagaimana, Gan Koko, tidak benarkah kata-kata Bu Syao Kim bahwa kau bukan lawanku dalam ilmu silat? Perempuan siluman, kau bunuhlah aku, bentak Beng Hon dalam keadaan lemas karena kaki tangannya tak dapat digerakannya lagi membunuhmu. Airh, aku cinta padamu, bagaimana harus membunuhmu? Tidak, Koko, aku tidak akan membunuhmu, juga tidak akan menggunakan paksaan. Aku hanya minta belas kasihanmu agar engkau suka menjadi kekasihku malam ini. Aku sama sekali tidak mengandung niat buruk di hatiku, perempuan hina. Siluman jahat. Aku tidak sudi. Kau kira aku ini laki-laki macam apa? Daripada menyerah kepadamu, lebih baik kau bunuh aku hebat. Sungguh sikap jantan ini yang makin menarik hatiku, Gan Koko. Kalau kau merengek, minta ampun, mungkin aku akan muak kepada muanita ini lalu menunduk dan menyentuh pipi Beng Hon yang berkeringat itu dengan hidungnya yang kecil mancung, berdiri bulu tengkuk pendekar itu ketika menerima cuman ini. Istrinya sendiri, Kui Eng yang dicintanya belum pernah memperlihatkan perasaan kasihnya secara demikian terang-terangan. Gan Koko, ingat. Aku telah mengetahui bahwa engkau dan istrimu dan mendiang sutemu adalah tiga naga sakti yang pernah mengacau di kota raja. Bagaimana kalau sampai hal ini diketahui oleh Pek Potosu? Aku bisa saja memberi tahu dia dan mereka yang bertugas di kota raja, kalau aku mau, silakan. Aku tidak takut mati jawab Beng Hon makin marah. Akan tetapi untuk memaksa aku melayani hasratmu yang kotor, jangan harap. Lebih baik kau lekas bunuh aku saja kembali jari, jari tangan itu membeli aiblai muka, leher dan dada yang bidang itu, sepasang mata indah itu setengah terkatuk, bibirnya agak terbuka, hidungnya kembang kempis, tanda bahwa ing yang kau cu benar-benar telah timbul. Gairahnya terhadap Beng Hon. Sikap jantan dan gagah dari pendekar ini seperti membakar isi dadanya dan membuat api derahinya berkobar. Kau laki-laki jantan, kau singa muda dan kini wanita itu menundukan mukanya, mendekati muka Beng Hon dan bibirnya sudah menyentuh mulut Beng Hon yang tidak mampu mengelak lagi. Tiba, tiba terdengar lengking yang mengejutkan, tangis seorang bayi. Ind yang kau cu terkejut dan mengangkat mukanya menoleh ke arah kamar di sebelah dalam di mana tangis itu terdengar. Wajah Beng Hon berseri dan matanya bersinar-sinar penuh ketegangan. Anakku. Anakku lahir bisiknya dan dia berusaha meronta, namun sia-sia. Air, kionghi, selamat, dan koko. Sekarang, untuk peristiwa menghirangkan itu, marilah kita berpesta berdua. Dia merangkul dan hendak mencium mulut Beng Hon. Siluman keji, aku tidak sudi. Tidak sudi. Tak tahu malukah engkau hendak memaksaku ind yang kau cu mengangkat mukanya dan mengerutkan alisnya. Benarkah? Kau tidak mau? Hem, hendak kulihat nanti. Sekarang lebih baik aku pergi saja menjemuk anakmu yang baru lahir. Dia bangkit berdiri dan tiba-tiba wajah Beng Hon menjadi pucat. Tunggu. Apa, apa yang hendak kau lakukan? Jangan kau ganggu anakku. Isteriku mulut yang manis itu berjebit penuh ejokan. Kalau aku melakukan sesuatu terhadap mereka kau mau apa? Aku hanya ingin melihat, kalau anak itu menyenangkan, aku akan membawanya pergi sebagai pengganti ayahnya yang tidak mengenal cinta. Terima kasih orang melihat wanita itu sudah melangkah pergi, jantung Beng Hon berdebar tidak karuhan. Selaka, pikirnya. Wanita seperti itu. Tentu akan memenuhi ancamannya. Dan istrinya yang baru melahirkan tentu tidak akan mampu melindungi anaknya. Jangankan sekarang dalam keadaan baru saja melahirkan, biarpun dalam keadaan sehat juga istrinya pasti tidak akan nampu menandingi wanita ini. Kau cu dia berseru. Wanita itu berhenti dan menoleh, tersenyum. Apalagi jangan, jangan kau mengganggu anakku, ku mohon kepadamu. Janganlah, kau boleh membunuh saja aku, tapi jangan mengganggu mereka, ini yang kau cu melangkah kembali, mendekati Beng Hon. Kini engkau yang mohon-mohon kepadaku, tadi aku mohon kemurahan hatimu, engkau malah memakiku. Bagaimana sekarang kau boleh mengharapkan aku untuk memenuhi permohonanmu kau cu, aku mohon kepadamu, kasihanilah anakku, istriku. Mereka tidak tahu apa-apa. Hai hek, dan kau tidak kasihan kepadaku, koko yang baik. Padahal aku hanya minta balas kasihanmu, minta kasih sayangmu hanya untuk semalam ini saja. Dan istrimu tidak tahu apa-apa, mengapa kau menolak. Kalau kau suka memenuhi permintaanku, aku pun tentu akan dengan senang hati memenuhi permintaanmu. Beng Hon menjadi bingung sekali. Dia tahu bahwa dia berada dalam cengkeraman wanita lihai ini, bahwa jiwa anaknya berada dalam telapak tangan wanita ini. Dia tidak takut mati, dia lebih baik mati daripada harus memenuhi kehendak dan hasrat kotor wanita ini. Akan tetapi, demi menolong istrinya, terutama anaknya yang baru saja terlahir, dia mau melakukan apapun juga. Apapun juga, termasuk perbuatan hina seperti yang dikehendaki wanita ini. Kalau, kalau aku memenuhi permintaanmu, maukah kau bersumpah untuk membebaskan anak istriku? Tentu saja, im yang kau merangkul dan mencium bibir pria itu dengan penuh kemesraan. Kau, kau berjanji dulu, kau bersumpah dulu dengan muka berseri dan kedua pipi kemerahan, im yang kau cu lalu duduk bersila dan berkata dengan suara serius, Aku, Kim Sim Nio Chu, im yang kau cu bu Xiao Kim, bersumpah demi kedudukanku sebagai ketua im yang kau, bahwa aku tidak akan mengganggu seujung rambut dari istri dan anak Gan Beng Hon setelah Gan Beng Hon Sudi menerimaku sebagai kekasihnya malam ini, dan kau juga tidak akan mengganggu aku lagi selamanya, tidak akan mengikat aku sebagai kekasihmu setelah malam ini, kata Beng Han. Dan aku tidak akan mengganggunya lagi selamanya, hanya malam ini saja dia menjadi kekasihku. Aku bersumpah Gan Beng Hon merasa lega. Istri dan anaknya selamat. Akan tetapi dia, jantungnya berdebar penuh ketegangan dan mukanya menjadi merah sekali. Kau, kau bebaskan totokan ini, et, nanti dulu, Gan, Koko. Aku sudah bersumpah, maka engkau pun harus bersumpah pula, bersumpah apa tanya Beng Hon terkejut. Bersumpah bahwa setelah kau ku bebaskan engkau tidak akan memberontak dan engkau bersumpah akan memenuhi permintaanku, akan menjadi kekasihku malam ini, akan mencintaku, Beng Hon tidak berdaya lagi. Aku bersumpah, katanya. Hei hei, terima kasih, Koko. Aku percaya bahwa seorang pendekar seperti engkau tidak akan melanggar sumpahnya dan menjilat kata-kata janjinya sendiri. Bu Siow Kim lalu membebaskan totokannya dan dia menggandeng tangan Beng Hon keluar dari lian butia itu menuju ke dalam taman bunga di belakang rumah. Malam itu sunyi, bulan muncul sepotong. Malam yang romantis sekali, malam yang sejuk dan hening. Dan di dalam taman itu, terpaksa Beng Hon melayani hasrat hati Im yang kau cu yang sudah diamuk berahi. Mula-mula Beng Hon hanya menerima saja, membiarkan dirinya dibelai, dipeluk dan diciumi oleh Bu Siow Kim. Mula-mula dia hendak mempertahankan diri secara diam-diam agar dia tidak terseret oleh gelombang nafsu itu. Yang penting, dia tidak menolak. Dengan demikian dia tidak melanggar sumpah dan janjinya. Akan tetapi, dia salah hitung. Beng Hon adalah seorang laki-laki yang masih hijau dalam hal asmara. Satu-satunya wanita yang dikenal dan pernah didekatinya hanyalah istrinya sendiri. Dan semenjak istrinya mengandung tentu saja dia menjauhkan diri. Dan dia adalah seorang laki-laki muda yang sehat, yang kuat dan di dalam tubuhnya masih mengalir darah panas. Sedangkan Bu Siow Kim adalah seorang wanita muda yang amat cantik jelita dan biarpun masih muda, namun pengalamannya dalam hal permainan asmara sudah amat banyak karena wanita ini memang menghambakan diri kepada asmara dan nafsu berahi. Oleh karena itu, menghadapi rayuan dan belayan Bu Siow Kim, akhirnya pertahanan Beng Hon untuh. Dia damuk oleh gelombang yang amat dasyat karena tadinya dia menahan-nahan diri, seolah-olah membuat bendungan terhadap air bah mengamuk dan kini bendungan itu jebol dan air bah membanjir dengan dasyatnya. Tentu saja hal ini amat menghirangkan hati Im Yang Kau Chu karena pendekari Iu telah berubah menjadi seorang kekasih yang amat ganas, amat kuat dan penuh kejantanan. Lewat tengah malam, barulah nampak Im Yang Kau Chu bangkit dari atas rumpu tebal di mana kedua orang muda ini berenang dalam lautan nafsu berahi. Wajah wanita itu agak pucat, namun matanya berseri dan mulutnya ternyum. Dia membungkuk, mencium bibir pria itu dengan sepenuh perasaannya, kemudian dia bangkit berdiri dan berpakaian lagi, kadang-kadang mengerling kepada Beng Hon dengan senyum simpul. Beng Hon bangkit duduk dan menutupkan kedua tangannya ke depan muka. Ingin dah menangis, ingin dia berteriak marah, ingin dah menyerang wanita ini. Setelah air bah membanjir keluar, setelah kedasyatan reda, setelah keadaan tenang kembali, barulah dia sadar dan dia merasa menyesal bukan main. Akan tetapi, semua itu telah berlalu. Gan Koko, kau memang laki-laki jantan, kau memang hebat, Im Yang Kau Chu berbisik dan hendak memeluk lagi. Sudahlah, Bu Siaw Kim, sudahlah jangan kasih kesehatiku, engkau sudah memperoleh apa yang kau inginkan. Dan harap kau tidak melanggar sumpahmu, hehehe, engkau menyenangkan sekali, Koko. Bagaimana mungkin aku melanggar sumpahku? Engkau terlalu jujur. Sehingga engkau tidak melihat bahwa bagaimanapun juga, tidak mungkin aku mau mengganggu anak istrimu tanpa sebab. Nah, selamat tinggal, Gan Koko, Gan Tai Hiap, aku tidak akan melupakan kemesraanmu malam ini. Sekali berkelebat, wanita itu pun menghilang dari taman itu. Sampai lama Gan Beng Hon tidak bergerak masih menutupi muka dengan kedua tangannya. Akhirnya dia bangkit juga, berpakaian akan tetapi dia menggigil ketika melangkah ke dalam rumah. Dia merasa takut untuk memasuki kamar istrinya, untuk bertemu dengan istrinya. Dia merasa malu untuk bertemu dengan anaknya. Akan tetapi, dia memaksa diri dan akhirnya dia mendorong daun pintu kamar istrinya itu. Istrinya rebah terlentang di atas pembaringan, wajahnya agak pucat akan tetapi matanya bersinar-sinar. Seorang anak bayi rebah di dekat Kui Eng, dan bidan yang membantu kelahiran itu masih sibuk membereskan tempat itu. Kau dari mana? Mengapa sejak tadi ku tunggu-tunggu belum juga masuk, suamiku? Lihat, ini anak kita, anak perempuan kata Kui Eng dengan wajah cerah. Beng Hon berdiri dengan pucat, kedua kakinya menjigil. Dia memandang kepada Kui Eng, lalu kepada wajah horok itu, kemudian dia mengeluh dan lari menghampiri, menjatuhkan diri berlutut di dekat pembaringan dan membenamkan mukanya di dalam selimut di atas tubuh istrinya. Aku takut, aku cemas mendengar rintihanmu tadi, ah, betapa khawatir hatiku, Eng Moi, Kui Eng tersenyum. Inikah suaminya, Su Hengnya, yang gagah perkasa dan selalu tenang dan tak pernah mengenal takut itu. Dia bangga. Suaminya ketakutan karena dia. Dia menggerakkan tangan, mengelus rambut kepala suaminya. Suami yang amat baik. Beng Hon mengangkat muka dan ternyata kedua matanya basah. Dia menangkap tangan istrinya dan membawa tangan itu ke depan hidungnya, mulutnya, untuk diciumnya dan di dalam hatinya dia menjerit-cerit minta ampun bahwa baru saja beberapa menit yang lalu dia telah menciumi mata, hidung, pipi dan mulut wanita lain dengan penuh kemesraan, dia telah. Hanko, aku tadi bermimpi aneh sekali, bermimpi ya, aku melihat bidadari, bidadari jantungnya Beng Hon berdebar tegang. Ya, dia tadi menjenguk ke sini, dari jendela itu. Wajahnya cantik jelita sekali, pakaiannya serba putih. Dia tersenyum, manis sekali, Hanko, dan sekali berkelebat dia lenyap lagi, Ahaha, kau kenapa, Hanko tidak apa-apa, tidak apa-apa, tahulah Beng Hon bahwa Bu Siaw Kim, atau Im Yang Kau Ju, benar-benar telah memegang janji, dan sebelum pergi, wanita itu tadi telah menjenguk istrinya. Wanita yang hebat luar biasa, dan wanita yang telah menjadi kekasihnya untuk malam itu. Semenjak peristiwa itu, Beng Hon makin tidak mau menonjolkan diri. Dia tahu bahwa kini banyak muncul orang-orang pandai di dunia Kang Ou. Dia hidup rukun bersama istrinya, merawat dan mendidik anak mereka, yaitu anak orok yang telahir di malam yang mengesankan itu, yang mereka beri nama Gan Ailing. Seperti telah diceritakan di bagian depan ketika Beng Hon menikah dengan Kui Eng, maka secara berturut-turut menikah. Pula Yap Pihye Utek dengan Gan Beng Lian. Biarpun Yap Pihye Utek adalah putra seorang bupati di Ankian, akan tetapi pemuda perkasa ini yang melihat betapa bejatnya keadaan pemerintahan, Betapa hampir semua pembesar adalah orang-orang jahat yang berkedok kedudukan dan mempergunakan kedudukan bukan untuk melindungi dan membimbing rakyat, melainkan untuk memeras rakyat, dia tidak mau mencemburkan diri ke dalam lapangan itu. Dia bahkan membuka sebuah toko kain dan bekerja sebagai pedagang kecil-kecilan bersama istrinya dan hidup cukup tenteram di kota Ankian. Baru dua tahun setelah mereka menikah, Gan Beng Lian melahirkan seorang anak perempuan yang mereka beri nama Yap Puan Chu. Suami istri Gan Beng Hon dan Kui Eng agak sering berhubungan dengan keluarga di Ankian ini, karena ibu dari Beng Hon masih menjadi Nikou Riku Dekuan Imbyo di luar kota Ankian, maka sering pula suami istri dari Chin An ini mengunjungi Ankian. Akan tetapi, Kui Eng jarang bertemu dengan ibu dan adiknya yang tinggal di kota Ki, Tiu. Hal ini adalah karena Kui Eng masih merasa tidak enak kalau bertemu dengan Ang Mintek, pria yang pernah dicintanya dan yang kini menjadi suami dari adik tirinya, Bu S.W. Ilan itu. Akibat perang masih terasa oleh seluruh penduduk dari daerah yang dilanda dan dilewati pasukan yang berperang entah berapa ratus ribu orang yang menjadi korban keganasan perang, janda-janda muda, anak, anak piatim piatu. Akibat perang terasa sekali di Kabupaten Chin An, tempat tinggal pendekar Gan Beng Hon dan Kui Eng. Banyak sekali anak-anak berkeliaran sebagai pengemis-pengemis dalam keadaan yang amat menyedihkan. Pada suatu hari, Beng Hon melihat seorang anak kecil menggeletak pingsan di emper rumahnya. Anak laki-laki itu masih kecil, usianya paling banyak 5 tahun, sebaya dengan Sian Lung yang menjadi seperti anak sulung mereka. Dengan perasaan kasihan karena dia sendiri pernah mengalami hidup seperti anak itu, menjadi anak gelandangan, akhirnya dengan persetujuan Kui Eng yang juga pernah menjadi korban perang, akhirnya anak itu yang bernama Choa Ginsan mereka pungut sebagai murid. Anak itu diberi pekerjaan membantu para pelayan, juga menggembala kebau, membersihkan pekarangan dan sebagainya. Dan ternyata Ginsan amat rajin dan pandai mengambil hati orang, maka dia amat disayang oleh Beng Hon, Kui Eng, Sian Lun dan juga Ailing yang masih kecil. Demikianlah, keluarga pendekar Gan Beng Hon ini hidup tenteram. Gan Beng Hon sebagai seorang pendekar yang jujur tidak merahasiakan peristiwa malam kelahiran Ailing itu. Dengan hati-hati akhirnya dia menceritakan juga kepada istrinya tentang ancaman Im Yang Kau Chul yang amat lihe itu, dan betapa dia terpaksa untuk menyelamatkan anak istrinya telah melayani kehendak wanita yang khas dan gila laki-laki itu. Mendengar penuturan ini, temu saja Kui Eng menjadi marah dan cemburu menggerogoti hatinya. Akan tetapi dia lalu sadar bahwa suaminya melakukan hal itu tentu karena terpaksa sekali, karena tidak ingin melihat dia dan anak mereka diganggu oleh iblis betina itu. Selama bertahun-tahun suami istri ini tidak mau mencampuri urusan dunia Kang Hon, karena selain mereka maklum betapa nama mereka telah dicatat oleh pihak atasan di Kota Raja, juga mereka tahu pula betapa berbahayanya untuk ikut-ikut dalam urusan pemberontakan, karena memang mereka bukanlah pemberontak-pemberontak, melainkan pendekar-pendekar. Mereka maklum betapa orang-orang Kang Hon kini banyak yang muncul, bahkan tokoh-tokoh kaum sesat yang amat sakti banyak yang merajalela di dunia Kang Hon. Betapapun juga, jiwa kependekaran mereka tak pernah dapat mereka kekang dan setiap terjadi hal-hal yang mendatangkan rasa penasaran, sudah tentu suami istri ini turun tangan membereskan, membela yang lemah dan menggunakan kepandaian mereka untuk menundukkan mereka yang sewenang-wenang, sehingga biarpun mereka berdua sedapat mungkin menyembunyikan diri dan tidak mau menonjolkan diri, namun hampir semua orang Kang Hon di sekitar daerah itu mengenal belaka siapa adanya pendekar muda sakti Gan Beng Hon dan istrinya. Di antara tiga ekor naga sakti yang pernah mengamuk di kota raja, seekor telah gugur dan yang dua ekor lagi agaknya kini sedang bertapa. Apakah dengan demikian akan berakhir kisah tiga ekor naga sakti ini? Tidak sama sekali tidak. Biarpun mereka berdua tidak pernah lagi menonjolkan diri, namun Dam Diam Gang Beng Hon dan Kui Eng masih terus melatih diri, bahkan mereka mulai menggembeleng tiga orang anak itu. Pertama adalah Tan Sian Lun, keponakan mereka yang semenjak lahirnya Ailing tidak lagi menyebut tayah dan ibu kepada mereka, melainkan Paman dan Bibi. Anak ini sudah mulai mengerti, maka rahasia tentang dirinya tidak disembunyikan lagi. Kedua adalah Ailing yang sehari-hari dipanggil Ling Ling. Dan ketiga adalah Choa Ginsan yang ternyata memiliki bakat baik sekali untuk ilmu silat. Tiga ekor naga sakti yang pertama mungkin sudah hampir menghilang di antara awan, akan tetapi tiga ekor naga muda yang masih kecil mulai dipupuk oleh suami istri pendekar itu. Perang memang merupakan peristiwa terkutuk yang menimbulkan akibat-akibat buruk sekali bagi kehidupan manusia, menghancurkan ketertiban, melenyapkan peri kemanusiaan, dan api peperangan membuat makin berkobar api nafsu yang membakar manusia sehingga mereka tidak segan untuk melakukan segala macam tindakan maksiat. Apalagi perang saudara seperti yang ditimbulkan oleh pemberontakan anlusan yang disusul oleh pemberontakan-pemberontakan lain sehingga terjadilah perang saudara yang tiada habis-habisnya sampai bertahun-tahun. Biarpun kemudian pemberontakan yang terakhir, yaitu di bawah pimpinan Sin Suming, dapat dihancurkan dan pasukan-pasukan kerajaan Teng dapat merampas kota Raja Tiang An kembali, namun keadaan sudah terlanjur rusak. Apalagi karena Kaisar Hyantiong berhasil menumpas pemberontakan dengan menggunakan bantuan suku-suku bangsa di luar tembok besar, yaitu suku bangsa Ui Or dan lain-lain. Hal ini sama artinya dengan mengusir serigala dengan menggunakan bantuan harimau. Serigalanya memang dapat dibunuh akan tetapi Seng Harimau kini bercokol di dalam rumah dan merupakan bahaya yang tidak kalah besarnya daripada ketika Seng Serigala masih mengganas. Selain suku bangsa Ui Or dan lain-lain yang sekali memasuki daerah selatan tidak ingin kembali ke utara lagi, juga perang saudara itu mengakibatkan kelemahan kerajaan Teng. Beberapa orang gubernur di Provinsi Sansi dan Honan mulai hendak memisahkan diri dari kedaulatan kerajaan, mulai memperlihatkan sikap memberontak. Lebih hebat lagi, dalam keadaan kacau ini rakyat jelata yang tadinya sudah menderita hebat oleh perang yang menimbulkan berbagai macam kekerasan, perampokan, pembunuhan, perkosaan, kini makin menderita oleh munculnya banyak orang-orang jahat yang sengaja memancing di air keruh. Dan para pembesar juga merupakan lintah-lintah darat yang mempergunakan kesempatan itu untuk menumpuk kekayaan sebanyak mungkin, tentu saja dengan jalan menekan dan memeras rakyat. Pembesar, pembesar burna macam Tio Taikam makin besar saja pengaruh dan kekuasaannya. Kaisar makin menjadi lemah dan tidak bersemangat, menjadi seperti boneka saja dan melewatkan hari-hari tuanya dencan hiburan-hiburan yang sengaja diadakan oleh pembesar-pembesar burna untuk membuat Kaisar tetap tidur nyenyak dan berenang dalam kenikmatan dan kesenangan sehingga seolah-olah keadaan semua sudah beres dan baik saja. Kaisar tidak pernah dapat mengetahui keadaan rakyat jelata yang amat menderita sebagai akibat perang. Semua pelaporan para pembesar yang sampai ke telinga Kaisar adalah baik dan memuaskan. Keadaan ini tentu saja menggerakkan hati banyak pahlawan yang benar-benar mencinta negara dan rakyat. Mereka ini adalah kaum pendekar yang dengan kera masing-masing berusaha memulihkan ketenteraman dengan menentang kejahatan-kejahatan di mana saja mereka menemukannya. Selain kaum pendekar, juga kaum sastrawan menggunakan kera-kera mereka dalam bentuk tulisan-tulisan, sajak-sajak dan penerangan-penerangan untuk menyadarkan para pembesar dan secara tidak langsung menyadarkan Kaisar dari Kelaliman dan agar para pembesar yang menyebut diri pemimpin itu benar-benar memimpin rakyat ke arah kesejahteraan dan ketenangan hidup. Satu di antara para pahlawan yang mempergunakan tulisan untuk berjuang menentang Kelaliman itu adalah Sastrawan Hong Gi, 768-824. Hong Gi terkenal sebagai seorang sastrawan yang amat tajam tulisannya, berani dan juga cerdik pandai. Dia berani membela yang benar siapapun mereka, berani pula menentang yang jahat, siapapun juga mereka. Bahkan dia berani menentang Kaisar secara terang-terangan. Ketika gubernur dari daerah Hopi secara terang-terangan memerontak dan tidak mau tunduk terhadap istana, bahkan mulai menyerang daerah tetangganya untuk memperluas daerahnya sebagai permulaan dari pemberontakannya, para taikam memujuk Kaisar untuk mengirim pasukan menghukum gubernur ini. Akan tetapi, pasukan-pasukan kerajaan tidak berhasil menundukkan pemberontak bahkan. Banyak jatuh korban, dan tentu saja, rakyat di sepanjang jalan yang dilalui pasukan itu menderita pula, seperti biasa. Para taikam pula yang membujuk Kaisar untuk mempergunakan pengaruh sastrawan Hong Gi yang amat terkenal di daerah Hopi. Hong Gi dipanggil dan sastrawan ini menghadap Kaisar. Menerima perintah Kaisar agar dia suka memergunakan kebijaksanaannya untuk memujuk gubernur yang memberontak, Hong Gi melihat kepentingan dari tugas ini dan dia pun menerima tugas itu. Tanpa membawa pasukan, hanya diiringkan oleh pasukan kecil pengawal dan membawa tanda utusan Kaisar, Sastrawan ini pergi menemui pimpinan pemberontak dan mulailah dia mengajak mereka untuk bercakap-cakap dan berdebat tentang pemberontakan itu. Saudara sekalian sudah melihat sendiri betapa hebatnya kesengsaraan yang ditimbulkan oleh perang saudara yang lalu ketika anlusan mulai dengan pemberontakannya. Apakah kalian ingin menambah beban rakyat dengan mengorbankan perang saudara lagi? Kalau kalian melakukan hal itu, tentu rakyat tidak akan mendukung, bahkan membenci kalian, demikian antara lain Hong Gi berkata. Akan tetapi, Kaisar sekarang menjadi boneka yang lemah, seluruh pemerintahan berada di tangan para taikam yang lalim dan tidak adil seorang perwira tinggi membantah. Di dalam rumah ada tikusnya, hal itu sudah wajar. Marilah kita berusaha untuk menangkap, membunuh atau menyingkirkan tikus itu. Akan tetapi tidak perlu kita membakar rumah kita. Kalau ada pembesar yang tidak benar, marilah kita melakukan pembersihan dari dalam, mari kita memperingatkan Kaisar agar sadar. Perlukah kita mengobarkan api peperangan yang akan membakar negara dan menyungsarakan rakyat sendiri dengan bujukan-bujukan yang penuh kebijaksanaan, akhirnya Hong Gi berhasil melunakan hati mereka dan perdamaian dapat diadakan. Hong Gi telah berhasil mencapai perdamaian yang tidak dapat dicapai oleh pasukan-pasukan yang kuat dari kerajaan. Bukan peristiwa ini saja yang membuat Hong Gi amat terkenal, bahkan namanya tercatat dengan tinta emas dalam sejarah. Dia pun berani menudingkan telunjuknya ke hidung pembesar yang paling rendah sampai paling tinggi, termasuk Kaisar, untuk menunjukkan kesesatan para pembesar secara terang-terangan. Juga dia terkenal sebagai seorang yang ahli dalam pelajaran-pelajaran Nabi Kong Hucu dan dengan gigihnya dia menekankan pelajayan-pelajaran itu agar diterapkan dalam kehidupan dari rakyat yang paling kecil sampai pembesar yang paling tinggi kedudukannya. Karena ini pula maka seringkali dia bentrok dengan para pembesar yang memeluk agama Buddha dan bahkan sikapnya terhadap perbuatan Kaisar yang juga beragama Buddha itulah yang mengakibatkan sastrawan ini dihukum buang sampai jauh ke Kuangtung. Dalam tahun 819, Kaisar Hyantiong untuk membangkitkan semangat para pengikut agama Buddha, dan untuk memperkembangkan agama itu, mengirim pasukan besar yang penuh kemegahan untuk mengawal para pendeta Buddha dalam upacara mengarak benda suci dari kudil Famen Sudi Hang Siengho Ketianan. Benda suci itu kabarnya adalah sepotong tulang jari dari Sieng Buddha sendiri. Dengan upacara pawai besar benda suci itu dari kudil Famen Sudi bawa ke istana dan disimpan di situ selama 3 hari, kemudian dengan upacara kebesaran diarak dari kudil ke kudil yang berada di kota Raja. Sastrawan Han Gi tidak pernah menentang penyebaran agama Buddha yang dilakukan oleh para pendeta Hwasyo karena dia maklum akan pentingnya kebebasan bagi rakyat untuk memilih agama apa yang disukai mereka masing-masing. Akan tetapi, melihat tindakan Kaisar yang terang-terangan menyokong suatu agama tertentu dalam hal ini. Agama Buddha untuk memperkembangkan agama itu, membuat dia merasa penasaran. Dengan berani sekali dia mempergunakan ketajaman penanya untuk menyerang dan memprotes peristiwa ini dalam surat yang ditujukannya langsung kepada Kaisar. Di dalam surat protes yang panjang lebar itu, antara lain terdapat kata-kata seperti ini. Buddha adalah nabi dari negara-negara barat dan kalau Sri Baginda menghormati dan memujanya, hal itu hanyalah karena paduka mengharapkan usia panjang dan pemerintahan yang damai dan bahagia. Betapapun juga, para Kaisar besar di dalam dinasti-dinasti yang lalu, termasuk Kaisar Uite, Yeu, Teng, Raja, Raja Bun dan Bu semua menikmati usia panjang dan pemerintahan yang makmur. Walaupun pada waktu-waktu itu belum ada Buddha-Buddha adalah seorang asing, dan andai kata beliau masih hidup dan sekarang beliau datang berkunjung ke istana, tentu saja Sri Baginda boleh menyambutnya dengan segala kehormatan sebagai tamu agung dan menjamunya di ruang tamu, seperti yang selayaknya diperlakukan terhadap semua tamu agung yang terhormat. Akan tetapi sekarang Sri Baginda hendak menerima sepotong tulang jari kering yang katanya adalah jari beliau hal ini sungguh merupakan sesuatu yang berlebihan. Hamba mengusulkan agar tulang itu sebaiknya dibakar saja, demikian antara lain surat protes dari Hongi. Dan bukan semata metu karena bentul maka sastrawan ini memprotes, melainkan karena dia melihat perbedaan faham dan ajaran amat besar antara pelajaran Nabi Kong Hucu dan keadaan Seng Buddha sendiri. Menurut pelajaran dari Nabi Kong Hucu, kebijaksanaan terutama bagi manusia adalah berbakti kepada orang tua dan negara. Akan tetapi ketika dia mendengarkan riwayat Seng Buddha yang telah meninggalkan istana dan orang tua, tentu saja dia merasa tidak setuju sama sekali, karena dia menganggap hal ini bertentangan sekali dengan faham pelajaran Nabi Kong Hucu. Memang demikianlah kenyataannya sampai kini, faham selalu mendatangkan perpecahan ketidakcocokan, menimbulkan bentrokan dan pertentangan. Masing-masing kukuh dengan pendapat dan pendirian, kukuh dengan faham dan kepercayaan sendiri-sendiri, dan terdapat sedikit saja perbedaan dalam faham dan kepercayaan itu, tak dapat dilakukan lagi pasti timbul perselisihan. Karena protes inilah, maka para pembesar, termasuk para taikam yang telah memeluk agama Buddha, melihat bahaya dalam diri Hongi. Jasa-jasanya dilupakan dan para pembesar ini membujuk kaisar sehingga akhirnya Hongi dijatuhi hukuman buang jauh ke Kuangtung di mana dia hidup menyepi dan terasing. Di dalam keadaan kacau inilah cerita ini terjadi, yaitu kurang lebih 10 tahun setelah kota Raja Geger oleh sepak terjang tiga naga sakti yang mengamuk dan hampir sajar menewaskan Tio Taikam yang terkenal sebagai Taikam yang berkuasa dan besar pengaruhnya di istana. Karena kegagalan tiga orang pendekar muda yang terkenal dengan julukan tiga naga sakti itu dalam usaha mereka membunuhnya, maka Tio Taikam menjadi makin congkak, dan adalah atas usul Taikam ini maka kaisar mengambil keputusan untuk mengarak benda suci yang berupa tulang jari itu. Hari telah senja dan matahari mulai tendalam di langit barat, membentuk kebakaran di langit, warna merah api di antara warna langit yang biru menimbulkan pemandangan yang sukar digambarkan keindahannya. Pendeknya, indah dan megah penuh rahasia. Dua orang anak laki-laki berusia kurang lebih 10 tahun menunggang dua ekor kerbau gemuk dan besar berjalan perlahan menuju ke kampung di depan. Di belakang mereka berjalan belasan ekor kerbau lain yang malas-malasan, dengan mulut yang tiada hentinya bergerak-gerak mengulangi lagi makanan untuk dilembutkan dengan geraham mereka, kadang-kadang ada yang berhenti sebentar untuk merenggut rumput-rumput hijau muda yang merangsang selera. Ekor binatang-binatang ini yang kecil tendek, tiada hentinya bergerak ke kanan-kiri tanpa sebab, agaknya menjadi tanda bahwa mereka merasa senang. Dua orang anak itu berpakaian sederhana bertelanjang kaki. Yang seorang berkulit putih bersih, mukanya bundar seperti bulan, sinar matanya tajam, tubuhnya tegap dengan bahu bidang dan terdapat kegagahan tersembunyi di wajah dan gerak-geriknya. Dia pendiam dan duduk di atas punggung kerbau sambil menatap langit barat seperti orang tersihir anak. Yang kedua, tubuhnya lebih kecil sungguhpun dia tidak kurus, wajahnya tampan dengan bentuk bulat telur, rambutnya hitam dan panjang sampai ke bawah undak, berbeda dengan rambut anak pertama yang dipotong pendek. Hidungnya mancung dan matanya bersinar-sinar hidup sekali, selalu bergerak menandakan bahwa dia lincah gembira dan cerdik. Kedua orang anak laki-laki itu berpakaian sederhana dan terkenal lumpur di sana-sini ketika mereka memandikan kerbau-kerbau itu. Kalau anak pertama duduk termenung memandang ke arah langit barat yang didakar matahari tenggelam, anak kedua itu asik dengan sebatang suling bambu yang ditiupnya dengan mahir. Suara tiupan sulingnya mengelun turun naik, menambah kesunyian senja menjadi hening dan anak pertama yang terpesona oleh keindahan langit itu seperti makin tenggelam oleh elunan suara suling. Akhirnya suara suling itu berhenti dan anak kedua itu menegur sambil menyentuh lengan temannya dengan sulingnya, eh, suheng. Sejak tadi melamun saja, memikirkan apa sih anak ini terkepeh ketika melihat suhengnya terkejut oleh sentuhan sulingnya. Memang anak ini sifatnya nakal, suka menggode orang dan lincah jenaka, selalu gembira dan penuh senyum dan tawa. Anak yang pendiam itu menengok kepadanya sejenak, lalu kembali memandang ke barat dan berkata seperti kepada diri sendiri. Sute, kau lihat awan hitam di ujung kiri itu. Bukankah bentuknya seperti seekor naga? Seekor naga sakti yang sedang terbang di atas api yang membara. Sute, lihat pula awan-awan yang membentuk rumah-rumah beratap peruncing di bawah itu. Agaknya itu adalah istana yang sedang kebakaran dan naga sakti itu terbang di atas kekalutan istana untuk menyelamatkan mereka yang terancam bahaya. Betapa ingin aku menjadi naga sakti itu memang aneh mendengar seorang anak laki-laki berusia 10 tahun mengeluarkan keinginan hatinya seperti itu. Akan tetapi, anak ini memang bukan anak sembarangan. Dia adalah murid pertama, juga merupakan keponakan dari sepasang suami istri pendekar yang amat terkenal di daerah utara Sungai Wongho. Suami istri pendekar itu adalah Gan Benghon dan Kui Eng, kakak beradik seperguruan yang kemudian berjodoh dan menjadi suami istri yang hidup berbahagia dengan seorang anak perempuan yang kini telah berusia 8 tahun. Anak itu bernama Tan Sian Lun ayah dan ibunya telah meninggal dunia semenjak dia masih kecil sekali. Ayahnya bernama Tan Bun Hong, sute dari pendekar Gan Benghon dan ibunya adalah puyiri pangeran yang bernama Song Kim Rai E. Ayah dan ibunya telah tewas karena diserbu pasukan kerajaan atas hasutan Taikam Tio yang amat berkuasa di istana. Semenjak ayah bundanya tewas, Tan Sian Lun lalu dipelihara oleh Kui Eng, yaitu semuai dari Tan Bun Hong, dan kemudian setelah pendekar Gan Benghon dan semuainya itu. Menikah, Tan Sian Lun tetap dipelihara seperti anak sendiri dan diakui sebagai keponakan. Ketika dia masih kecil, Sian Lun yang tidak tahu apa-apa itu menyebut ayah dan ibu kepada Benghon dan Kui Eng. Akan tetapi setelah suami istri itu mempunyai seorang anak perempuan, dan Sian Lun telah mengerti, istri itu tidak menyimpan rahasia dan memberitahukan dengan terus terang bahwa Sian Lun sesungguhnya adalah keponakan mereka yang telah dianggap sebagai anak sendiri karena anak ini sudah tidak mempunyai ayah bunda lagi. Suami istri pendekar itu memang menaruh ibah kepada Sian Lun dan amat menyayangnya seperti anak sendiri. Memang bagi mereka tiada bedanya, karena mereka telah memelihara Sian Lun sejak kecil. Bahkan mereka pun menurunkan ilmu-ilmu mereka kepada Sian Lun, menggembleng anak ini bersama, sama anak mereka sendiri, anak perempuan yang bernama Gan Ailing itu. Setelah keponakan dan anak sendiri ini, Benghon dan Isirinya masih mengambil seorang murid lagi yang bernama Cho A. Ginsan. Dan anak ini juga seorang anak yatim piatu karena ayah bundanya telah tewas pula ketika dusun tempat tinggalnya di landa perang saudara. Karena kasihan dan melihat bakat yang baik dalam diri Ginsan, maka Benghari dan istrinya lalu mengambilnya sebagai murid dan memberinya pekerjaan menggembala kerbau dan membantu pekerjaan di sawah milik suami istri itu yang cukup luas di luar kota Chin An.